Hingga pertengahan bulan Desember tahun 2018, pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin baru mencapai 75,83% dari target senilai Rp91 miliar. Pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin tahun 2018 masih jauh dari target, hingga memasuki akhir tahun 2018 ini. Kepala Bidang Penangguhan dan Retribusi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Bustami mengatakan PAD Kabupaten Merangin baru mencapai 75,83% dari target Rp91 miliar atau senilai Rp69 miliar. Bustami mengungkapkan target PAD tahun 2018 ini sudah sulit untuk dicapai, mengingat saat ini sudah berada di penghujung tahun. Bustami mengaku telah melaporkan keadaan ini kepada Bupati Merangin, terutama mengenai rendahnya capaian PAD di sektor-sektor tertentu. Bustami menilai masih banyak sektor yang dapat membantu peningkatan PAD Merangin, tetapi OPD tidak menjalankan peluang tersebut, bahkan terdapat satu OPD yang realisasi pendapatan daerahnya masih nol, yakni Dinas Lingkungan Hidup Merangin. Kalau realisasi untuk seluruh OPD yang menangani pajak dan Retribusi sampai hari ini baru mencapai 75,83% dari target yang kita tetapkan Rp91, sekian miliar. Terus. Terus.